Kasus demam berdarah di kota Jambi hingga pertengahan tahun 2020 mengalami peningkatan. Di kota Jambi, 8 orang meninggal dunia akibat terjangkit demam berdarah. Hingga pertengahan tahun 2020 ini, kasus demam berdarah dengki di kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2019 lalu. Dari Januari hingga awal Juni tahun 2020 ini, terdata sebanyak 616 kasus demam berdarah di kota Jambi. Sementara tahun 2019 lalu, pada periode Januari hingga Desember, hanya terdapat sekiran 500 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliyati menuturkan, hingga pertengahan tahun 2020, terdapat peningkatan kasus demam berdarah, namun peningkatan tidak terlalu signifikan. Dari 616 kasus tersebut, terdapat 8 orang meninggal dunia. Menurutnya, peningkatan kasus virus corona akibat banyak warga yang mengabaikan penjagaan demam berdarah karena tengah fokus pada penjagaan wabah virus corona. Bida Yuliyati memaparkan, meski di tengah pandemi virus corona, masyarakat juga harus menjaga pola hidup bersih dan sehat, terlebih saat ini dalam musim penghujan, sehingga banyak air yang menggena. Jika terdapat warga yang mengeluhkan demam 3 hari, diminta untuk segera berobat ke puskesmas. Karena pada kasus demam berdarah ini, biasanya pada hari ke-1 hingga ke-3 tubuh mengalami panas, dan pada hari ke-4 mengalami penurunan. Namun di hari ke-4 akan mengalami masa shock dengan demam tinggi keringat dingin. Untuk itu di hari ke-3 harus segera dibawa ke puskesmas agar dapat dilakukan cek trombosid. Ya, di masa COVID-19, mungkin masyarakat terlupakan mengenai DPD ini. Imbauan kami ini tetap kita waspada karena ini musim penghujan. Artinya cuaca yang tidak menentu tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Jangan sampai ada air yang tergenang atau juga sampah yang terisi oleh air yang tergenang.